Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekspermen, apa kabar? Yuk, kita lanjutkan proyek sebelumnya, yaitu ER Rumah Adat. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat augmented reality sederhana. Pada video kali ini, kita coba gas untuk memunculkan suara untuk setiap masing-masing objek rumah adat. Seperti ini. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan Honai. Honai adalah rumah adat Papua pada khususnya di bagian penggunungan. Papuat. Honai. Rumah Tambi. Rumah Tambi adalah rumah adat atau rumah tradisional dari Prov. Rumah Tambi. Rumah Tambi adalah rumah adat atau rumah tradisional dari Prov. Jadi, yuk. Kita gas. Oke, kita buka proyek sebelumnya. Kemudian pada folder proyek rumah adat, saya tambahkan folder audio yang isinya tentu audio Honai, rumah Gadang, dan Tambi. Gak perlu pikir panjang. Folder audio langsung kita seret ke aset Unity. Oke, ketika audio ini formatnya adalah MP3, sobat juga bisa menggunakan format audio lain yang didukung oleh Unity. Dan untuk format atau ekstensi audio yang didukung oleh Unity adalah sebagai berikut. Jadi, kalau sobat punya file audio yang tidak didukung oleh Unity, sobat bisa convert audio terlebih dahulu, bisa menggunakan website convert audio secara online, atau bisa menggunakan software seperti format Factory. Oke, kita klik marker Tambi. Kita lihat pada inspector ada class default trackable event handler. Ini class dari paket Vuforia. Class ini yang membaca apakah marker terdeteksi atau tidak. Karena class ini gak bisa kita edit, maka class ini nanti akan kita wariskan ke class baru. Dan hal ini disebut juga sebagai inheritance. Oke, seleksi semua marker yang ada. Kemudian pada inspector, klik kanan class default trackable event handler yang kita bicarakan tadi. Dan remove component. Nah, sekarang klik kanan pada assets, buat folder baru, dan beri nama script. Folder ini sebagai tempat script atau class yang akan kita buat. Buka foldernya. Nah, di sini klik kanan, kemudian create, dan pilih c-sarp script. Kita beri nama trackable aja. Kemudian kita double-click. Oke, pada script, kalau kita perhatikan pada public class, itu trackable titik 2 mono-behavior. Titik 2 mono-behavior adalah inheritance default pada kode c-sarp untuk unity. Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang inheritance, yaitu pertama, derivered class, atau bisa disebut sebagai child, dan kemudian best class, atau sebagai parent class. Nah, seperti namanya, yaitu pewarisan, sifat atau fungsi-fungsi yang ada pada best class, atau parent, diwariskan ke driver class, atau child. Jadi fungsi atau metode yang ada pada kelas parent, bisa kita gunakan melalui kelas child. Karena kita mau menggunakan fungsi-fungsi pada kelas default trackable event handler pada kelas ini, maka kita ganti parent classnya dari mono-behavior ke default trackable event handler. Kemudian metode start, kita ganti jadi awake, dan update kita hapus. Karena kita akan memunculkan suara, jadi kita harus mendeklarasikan komponen audio source terlebih dahulu. Kita deklarasikan dengan menulis public untuk komponen audio source, dan kita kasih nama suara. Dan pada metode awake, kita tulis suara, sama dengan get komponen audio source. Oke, sekarang kita maunya ketika marker terdeteksi, maka suaranya akan muncul. Dan jika markernya tidak terdeteksi, maka suaranya akan hilang atau tiada. Dan untuk melakukan hal tersebut, kita harus mengakses metode dari kelas parent, yaitu default trackable event handler. Supaya kita bisa mengakses metode pada kelas parent, maka kita bisa tulis override, spasi. Nah, di sini muncul beberapa metode parent yang bisa kita akses. Jadi kita pilih on tracking font terlebih dahulu. Metode ini akan tereksekusi ketika sebuah marker terdeteksi. Nah, jadi pada metode ini, kita bisa memunculkan suara. Untuk itu, kita bisa tulis perintah suara play. Kemudian untuk menghilangkan suara ketika marker tidak terdeteksi lagi, kita butuh metode lainnya dari kelas parent. Kita tulis override lagi. Nah, untuk kali ini kita pilih on tracking loss. Sesuai namanya, fungsi ini akan dieksekusi apabila marker tidak terdeteksi atau trackingnya loss. Jadi, di sini kita bisa hilangkan suara dengan menulis perintah suara stop. Untuk codingnya sesederhana ini, jangan lupa di save. Balik ke project unity. Sekarang kita seleksi lagi semua marker di hirarki. Dan pada inspector, kita add component. Kemudian kita tambahkan kelas trackable yang telah kita buat tadi. Bisa dilihat pada kelas ini membutuhkan komponen audio source. Untuk itu, kita add komponen lagi dan kita tambahkan komponen audio source. Oke, sekarang kita klik marker tambi terlebih dahulu. Kemudian pada audio source terdapat audio clip. Kita klik tombol opsi pada audio clip. Dan akan muncul semua aset audio. Karena ini untuk marker tambi, maka kita pilih audio untuk tambi. Kemudian kita hilangkan checklist pada play on awake. Jadi, suaranya nggak bakalan muncul ketika scene ini pertama kali dijalankan. Nah, begitu juga dengan marker honai dan rumah kadang. Kita lakukan langkah yang sama. Oke, selesai. Sekarang kita klik play. Nah, sekarang kalau kita scan marker tambi. Rumah tambi. Rumah tambi adalah rumah adat atau rumah tradisional. Yup, suaranya bakalan muncul. Kalau kita hilangkan, maka suaranya juga hilang. Begitu juga dengan marker rumah kadang. Rumah gadang. Rumah gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan... Dan, honai. Honai. Honai adalah rumah adat Papua pada khususnya di bagian penggunungan. Papua terkenal dengan budayanya yang beraneka ragam dan bahkan sebagian dari masyarakatnya masih memegang kuat kebudayaannya. Yoi, cukup. Sekian video kali ini. Sobat bisa menggunakan metode lain yang mungkin lebih efektif. Dan yap, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat. Terima kasih.